Hai ada M Proshan akan memulai start dari green posisi yang kedua sementara ada di yuk ya bisa dan kita akan lihat bagaimana pergerakannya dari beberapa pebalap yang yang kali ini akan kembali melintas David Astagio persiapan tetep uap up-level sebentar kita masih menunggu Hai segitu terputar pepula David Astagio dia akan memulai start dari grid posisi terbaik David Astagio gara-gara kawat-kawat Hai yang itu menyaksikan nah jalannya res dari pedok saja bisa ada langsung saksikan di channel otomotif Zod channel secara live streaming dan tentunya Hai di sini kita akan melepas bagaimana perjalanan dalam di kelas sekuter Hai setiap pemula ada David Astagio hai 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 you going to untuk to Paris Hai persiapan ayo redeng Hai sebentar Hiki Y'oh haperhatikan lapu startnya dikiuk dikiuk Ciamese jangan menunggumu jangan meninggalkan grid start sebelum lampu start dipadamkan ok ya segetar hai 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 lapang putaran Wow David Berdiana harus tertinggal sementara David Nastajiu namanya kali ini berada di urutan yang ketiga sementara kita akan perhatikan pergerakan dari David Nastajiu yang memulai dari posisi yang pertama dan kemudian kita masih menunggu akadkah David Nastajiu akan kembali menggeser kebalap yang saat ini berada di posisi satu dan dua satu putaran awal pada perjalanan aniversari Hai alam SP Sukabumi 128 alam SP berada di posisi yang pertama kemudian David Nastajiu Cianjur emrosyad berada kali ini bagaimana pergerakan dari emrosyad jatuh tentunya Hai David Nastajiu akan berusaha kembali menggeser keberadaan alam SP Hai nampaknya dengan mudah alam SP kembali tergeser oleh David Nastajiu sementara pergerakan dari Hai petugas tandu harap menuju ke tinggungan yang ketiga dan lagi petugas tandu Hai ada satu pebalap yang membutuhkan pertolongan tapi medis Oh sudah ada Oke kita akan kembali menyiaksikan bagaimana pertarungan Hai pertarungan pada perjalanan sebut terdua takjun alpemula Hai David Nastajiu alam SP dan juga emrosyadeng sementara di Tiyu berada di urutan yang kelima hai 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 bahasa hal terakhir Hai 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 II Holmes me dan masih David Nastazio alam SP dan juga M Rojat yang kali ini bersaing untuk memegutkan posisi terbaik lagi-lagi David Nastazio berada di posisi yang pertama alam SP M Rojat dan juga ada dadang di Kiyo kali ini berada di urutan yang keempat dan David Nastazio masih terus memimpin barisan depan bersama alam SP dan juga M Rojat benar-benar sederhana kalian masih David Nastazio di perjalanan sekuter sun-up pemula M Rojat berada di urutan yang kedua di Kiyo berada di urutan ketiga dan alam SP berada di urutan yang keempat dan dan Jikri Ansari berada di urutan yang kelima dan Jikri Ansari berada di urutan yang keempat dan tentunya menisahkan empat putaran terakhir pergerakan dari David Nastazio dan juga M Rojat yang berada di posisi yang kedua dan juga M Rojat yang berada di posisi yang kedua alam SP berada di urutan yang keempat dan di Kiyo berada di urutan yang keempat kemudian ada Jikri Ansari kemudian ada Jikri Ansari yang lalu berada di urutan yang kelima sederhana saudara-saudara sekalian berkawan dari kamera otomotif channel kenapanya terus mengawal perjalanan dan para sekuteris-sekuteris terbaik Indonesia biar kali itu mereka pas itu bersatu padu dalam satu laras aniversari tiga tahun bersama Super Production kemudian penyuaran ini juga turut dihubung oleh SDM Presiden yang dipimpin oleh Bapak Rino Sanjayang atau Pak Haji Rino Sanjayang kemudian kami juga mendapatkan dukungan dari Bapak Haji Rino Teguh Kribadi dan juga GMM Motorismo Roto dan Rolip Speed kemudian ikatan Motor di Indonesia yang terus membantau bagaimana perjalanan mereka pada ketepatan tahun ini karena sudah sekalian Super Production menurut memberi aniversari tiga tahun saat ini masih berlaju di hadapan anda David Nastagio dan kemudian kita akan melihat kembali dari layar monitor di sisa lap-lap akhir data dapatnya menyisakan satu putaran terakhir menyisakan satu putaran terakhir kita akan menunggu David Nastagio David Nastagio yang kali ini melaju dengan kecepatan yang cukup baik terakhir hanya menyisakan setengah perjalanan kita akan mengetahui siapakah Raja pada perjalanan sekuter Jun apa pemula di mana David Nastagio hanya menyisakan beberapa tikungan lagi David Nastagio saudara-saudara sekalian kita akan kembali menunggu tinggungan terakhir David Nastagio dan kemudian ada Efrosade Willis di posisi yang pertama David Nastagio Efrosade Alam SP DQ dan kemudian ada Jifri dan Zari Terima kasih.